hai oke selamat datang di channel hiosgaming dan kali ini kali ini kita akan bahas patch note 3.5 apa saja yang baru di Durango korea sekarang ini ya di sini ada pembaruan grafik ini ada update shadow quality kita buka di settingan nah disini ada shadow quality ini kita bisa set ke high atau ke low itu terserah kita saja Oke kita langsung saja ke patch note 3.5 patch note 5 April 2018 di sini ada highlight nya tribal hall jadi kita bisa bikin tribal hall di bangunan clan ini ini juga ada animal bag pembaruan dari animal bag nah ini juga ada continuous production ini buat nge-spam nanti nge-spam craft juga ada skill baru special animal capture research ini bisa diaktifkan di advanced research nah bisa dapetin ankylosaurus melodon tropical smilodon dervokitarector dan galinus Oke kita pas ini dulu tribal hall tribal hall is added tribal hall ditambahkan minumnya ok kita coba craft dulu ya kita buka di craft build di with the clan nah ini dia tribal hall kita lihat materialnya ya lumayan banyak ya ada sampai 60 material banyak juga tuh nah ini empat kelimpatt 4 kelimpatt 4 luasnya ini treble hole kita bisa bikin treble hole pas client level 17 dan kita juga bisa naruh furniture di dalamnya tetapi tidak dapat ditaruh di pilarnya di pilar treble hole itu nah ini mungkin di sini ya di tepi-tepi treble hole ini pilarnya ya empat kali empat luas bangunannya itu oke kita lanjut ya animal bag ya ini ada update juga it's easily to move sync between my bag and my teman animal bag now when I summon a teman animal when I open my bag I see an animal bag together jadi ketika kita sudah animon anima ya kita bisa lihat bag kita sama bag anima nya langsung ini kita semua dulu ini kita buka bag ini langsung tampil bagnya jadi kita nggak perlu klik-klik anima nya dulu ini ada pilihan it atau ditransfer ke anima nah tolong klik sentro ini ini dia ini beg sentro nah jadi kita nggak perlu nunggu sentronya terus klik beg sentro buat buka beg sentro kita bisa langsung buka beg kita sahaja itu langsung konek konek ke beg sentro Oke kita lanjut continuous production ini gunanya buat crafting yang buat nge-spam craft besarnya bikin harang charpol atau bikin paku ini kita bisa spam sesuai yang kita mau nah you will be able to specific number to create in the auto touring screen jadi kita bisa nentuin berapa yang akan kita kraft itu dia akan kraft otomatis jadi kita nggak perlu pencet kraft kraft terusannya nah ini berguna sangat berguna mempermudah kita buat nge-craft misalnya kita kraft kraft six kewar ya tak kraft enam buah skywar ya ini angka satu ini buat jumlah crafting nya kita taruh ke enam nya kita kasih enam ini dia akan langsung ngecraft enam buah ini otomatis keramanya jadi kita nggak perlu capek-capek lagi klik-klik kraftnya otomatis kraft ini sedikit tips ya kalau kita ngecraft kita bisa buk pakai larbonfire nah itulah guna larbonfire di sini jadi kita ngecraft kita bisa sekalian rest biar hemat FTG ya seperti ini ketiganya turun lebih hemat FTG kita itulah sedikit tips dari saya ok kita lanjut ini juga ada penyesuaiannya di klik benefit general increase significantly you will be able benefit faster ini terbukanya ya exploration building research itu dijadikan level 12 jadi pas level 12 kita bisa bikin exploration research ini combat reset juga dikurangi jadi level 13 ini salah satu boob yang paling berguna ya di plan combat reset itu ada combat reset attack combat reset death sama combat reset darah itu berguna sekali nah sekarang di klien level 13 kita bisa bikin combat reset itu nah happen reset juga dikurangi jadi level 16 nah ini juga ditingkatkan ya nah kalau klien kita level 21 atau 25 kita akan mendapatkan more triple each time to raise triple level jadi tiap level tiap level klien itu nambah maksimum anggotanya jadi misalnya kalau level 21 maksimum anggotanya jadi 51 nah jadi tiap satu level klien itu nambah satu maksimum anggotanya kalau level 25 ya nambahnya 55 maksimum anggotanya nah kalau nggak salah itu di CBT 40 atau 50 ya maksimum anggotanya sekurang ingat juga nah sini pengurangan kos riset kemarin 100 ribu menjadi 80 ribu sebetulnya ini bukan pengurangan ya karena di CBT itu cuman 10 ribu biaya ini masih termasuk mahal dibandingkan dengan CBT ya 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 lumayanlah dikurangi 20 ribu dari yang sebelumnya 100 ribu advance capture study will allow you capture specific animal ini yang tadi kita bisa kita bisa nge-capture kita bisa dapetin skill specific capture animal jadi kita bisa nge-teman giloh smelodon, tropical smelodon, direwolf, utareptor dan galimimus di skill advance reset ya cuman aktif 2 jam dan itu bisa diaktifkan lagi setelah 6 jam ya itu termasuk waktu yang sebentar menurut saya kalau yang dino level 60 ya itu termasuk susah ya ini juga ada diganti ya siklus war jadi war sekarang itu ada siklusnya ya kalau dulu kan war terus-terusan ya jadi OP kita tuh setelah 3 hari itu akan war terus-terusan pas di CBT kalau sekarang itu OP kita bisa bisa berubah jadi jauh lagi ya setelah merah 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 itu artinya war ya jadi OP kita itu bisa berubah-rubah ini dia siklusnya kalau satu kali kalau pertama war itu dikasih waktu 6 setengah hari protection dan setengah hari war jadi setelah setengah hari itu akan masuk ke ke defense yang kedua begitulah selanjutnya sampai ke tujuh kali war kalau sudah tujuh kali war itu akan jadi unlimited war 3 setengah hari war itu lama juga ya itu sampai tujuh kali siklusnya ini buat apa bang ini buat dapetin bendera ya kalau kita berasa defend 5 kali itu akan dapetin bendera bendera di karakter kita jauh benderanya seperti apa bang seperti ini kita buka karakter dibawah ekipmen itu ada pilihan seperti ini nah kita pilih ini nah ini copot bendera kita aktifkan lagi nah seperti ini bendera ya warna merah dan ada putih sedikit nah ini ada update spesial storage juga ya jadi disini ada update skill building ada coolport export dan SQL ini gunanya buat kita menyimpan nyimpan food ya biar durability nya tu lebih lambat turunnya ya seperti Icebox fungsinya kalau di equipment seperti korset dan armory ya dan ini bisa kita craft sekarang di skill building kita lihat disini skill building nah ini ada coolport export dan SQL nah ini ada coolport export dan SQL korset nah itu ada update juga nah seperti ini bentuknya armory baru sama korset baru terbuka di level 60 ya oke kita lihat lagi apa saja yang baru skill cooking ada baru ya jadi kita bisa bikin dan food animal di skill cooking nah ini bahan furniture ya ini semua rak ini bahan kasur kaya ini bahan-bahan furniture ini mungkin semua rak dan yang kanan itu yang lark kaya dan ini juga ada parasol ini parasol ini seperti payung itu ya kalau dulu bisa kita dapatkan di krater ini sekarang kita bisa bikin di building ini sekarang kita bisa bikin di building ini juga furniture baru nah ini efori ini tanduk rusak ini tengkorak kaya itu furniture baru ada 3 furniture oke kita lanjut apalagi yang baru ini ada rare property new rare property attribute is a very helpful to collecting rare property edit can be found in bone and or material jadi kita bisa dapetin buff rare terbaru ya kaya nya buff rare namanya narrowhock bisa kita dapetin di bone sama metal buat collecting ya ini better juga ada pembaruan construction nah ini yang tadi ini parasol sama furniture yang baru tadi kita lihat lagi kita lihat lagi oh ya di friend sekarang itu ada tiga opsi ya ada outsider sama close friend kalau yang dulu kan cuman outsider sama friend saja ya jadi kita bisa setting teman kita sebagai close friend atau friend nah itu kita bisa kasih izin yang berbeda misalnya izin tag kita nggak bisa ngasih izin tag ke sebarang orang ya nah disitu kita bisa setting jadi close friend atau friend saja disini basket dan box juga ada pembaruan nah kalau ganti nama pertama nama box itu ya itu gratis kalau kita ganti untuk yang kedua kalinya nah itu kan dikenakan biaya 5 wargens jadi kita bisa ganti nama box yang sudah dikasih nama nah tapi bayar ya nah disini ada stand juga diperbarui di battle oke kita coba ya battle nya seperti apa sekarang tampilannya oke kita keluar dulu nah battle nya seperti ini ada tombol end battle di kanan tengah itu ya kalau dulu kan di pojok bawah kanan ya kita coba battle oh stand nya di bawah ya jadi end battle diganti dengan ini stand kebetulan saya cuma punya satu stand ya nah ini tampilannya juga diganti sama yang kuning-kuning ini sama yang kuning-kuning ini atas sama bawah kalau dulu kan se selayar itu ya kita coba end battle nah seperti itu dari kanan ke kiri ya kalau dulu kan mutar-mutar itu kuning-kuning nya ok kaitnya itu saja ya yang penting-penting ok kalau kamu mau yang lebih detailnya saya akan kasih link fast note nya itu ok thanks for watching and see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati